ini saya bingung kapal kok bisa jalan sendiri nggak dipegangin setirnya gitu kan aneh aja otomatis loh gimana lah caranya caranya begini nih Pak lihat ini tombol oh ya biasa ini mesin urusannya nih ini handle-nya cuma start mesin dari bawah ada kamu masih maklumlah kapal 2 mana ini ini telepon ini ya ini bisa pesen buat nasi uduk datang nanti tuh Iya ini radar nih dimatiin maklumlah ada sih masih siang kalau udah malem baru saya pun enggak ngerti lah taunya yaitu ini GPS di GPS nih tuh tuh saya di GPS atau olah di GPS berarti di GPS ini mikrofon buat halo-halo di depan sama belakang ini apa lagi nih radio tadi telepon kalau ini tahu lah ya kan ini terobong nih Bro nah kita temennya trompong binagular kelihatan enggak tuh bet 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 nah tuh enggak usah maklumlah kita akan bukan pakai DSLR kita pakai handphone biasa ini Aisyah ini yang namanya Aisyah ini Automatic Identification eh F1 nggak berani lah nggak salah-salah nanti error oh iya tuh nih nama kamal nama kapal kita nih namanya SM3 MMSI nya ini kalau di kalau di motor apa STNK ya ada itu di mobil tuh ada ini ada si berkulir gitu nah nih ini STNK nya kapal ini STNK nya buku pemilik BPKB SIM nya juga semua disini tulisannya pager 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 pageradul Hai ini 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 buat bisa tahu nih kapal-kapal yang di daerah 1,9 not mil jaraknya dari sini nama kapalnya Cangrong nggak ada cangkong ya Fuku Jin Maru Koyusin ah itulah nama tuh kapal-kapal yang deket dengan kita terus apa ini Sonding itu trimnya ini depan forward ini Aster belakang 4.05 trimnya mana nggak ada trimnya oh ini ya ya ini dikurangin lah ya kan belakang kurangi dua depan nggak tahu lah berapa itu Aduh ini channelnya 16 radio ya ini dia channel 16 yang bisa dipakai internasional via F yang channel 16 di seluruh dunia Indonesia itu bisa tahu tuh ini radar juga nah gini Bro biasanya kalau kapal tuh ada tombol tersembunyi kalau buat ada misalkan apa ada apa emergensi dibajak atau ada bom atau apa itu ini Bro ada setiap kapal kapal tuh ada tombol emergensi nggak tahu lah namanya apa saya pun nggak ngerti ini kayaknya nih dok jadi misalkan kapal dibajak terus kapten dikumpulin disini dikuru semua dikumpulin kapten langsung nombolin ini Bro neken neken ini nanti kapal ngasih sinyal sama kantor sama apa pos kamling terdekat ya kan eh limas limas sama pelabuhan-pelabuhan terdekat ptis dan sama ya begitulah nanti itu ngasih tahu dia uh kapal ini lagi ada masalah emergensi lagi ada apa namanya itu eh 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 ini ngeri kali ya kenapa enggak dirantai sekalian hahaha malumlah kita kerjasama orang Korea ya kerjanya harus begitulah udah udah dikasih terpal dikasih jaring dikasih tali biar nggak terbang itu maksudnya kata-kata ininya terpalnya udah dalam muatan di dalam dikasih terpal juga biar nggak kena hujanan berarti hujannya mungkin takut dari dalem di sini di Korea tuh hujannya dari bawah ke atas makanya kargo aja sampai kayak gitu ditutupin ya Hai eh mana jaring oh iya tuh jaring coba di jumbo Hai orang gua kelihatan tuh pinggirnya amat ya gitu kalau kapal masuk situ wassalam udah tuh jaring-jaring tenggelam gitu itu kayak apa namanya yang buat lumut itu apanya cepiting kali ya Hai tuh jaring-jaring bahaya bro sini banyak pulau banyak nelayan Hai harus dijaga juga sih Oh di stress ya di stress di stress tombol itu ya Hai kalau buat emergensi ya itu kan ya itu awal jangan nyala nanti dateng nggak polis helikopter helikopter ini tombol emergensi yang semua nanti kapal-kapal tahu kalau kapal itu lagi dalam keadaan berbahaya apa lebih dibajak bisa dibajak kayak di film-film itu Captain apa Captain Richard Philip ya kayak gitulah ini komputer-komputernya kata-kata ini sega PS keyboard jaman bahula ini gimana ada printer juga eh nggak tahu api ngeprinter inilah maklumlah saya kan orang mesin popluck-popluck aja lah nggak ngerti saya dijelasin pun nggak paham ini tombol-tombol juga ini yang di mesin aja nih ini untuk mesin bete bautai buat raster buat raster terus enggak ada mana enggak ada enggak ada enggak ada masih Jepang itu sana orang kemarin saya KPM suruh suruh pakai tulis bahasa Inggris ya saya bilang mana tahu saya juga lupanya lain waktu itu ini kali start dulu sama ini matiin ini buat kanan kirinya lupa sekarang nggak ada pernah dipakai buat raster itu gunanya untuk nyandar untuk kapal keluar ada mesinnya di depan sana itu ya propeller di depan ada sebelah kanan kiri tahulah orang kapal ya kan saya akan ngasih tahu yang gamblangnya aja lah jadi propeller itu ada dua kanan sama kiri terus ini lagi ini indikator indikator yang ke kamar mesin main engine semua nih beri fire economiser generator semua disini Aduh banyak lah jelasin pun nanti sakit di kepala terus mirpm tadi udah handle di telepon semua nomor satu ini channel ya Oh iya ada ada ngelayan bro ngelayan orang Jepang weh hello mister hai 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 Oh nalanya deket tuh lagi towing dia lagi narkikan woi teket ya banyak tuh tuh kalau ada burung kayak gitu berarti belakangnya ada ikan itu di dalam itu eh di tabrak nih berani hai 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 tahu dia lagi nyari ikan ya tapi Jepang terkenal banyak ikannya juga sih ada ikannya abi Hai foto-foto dia nyorot apa ada cewek nggak enggak 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 ada ini saya bingung kapal kok bisa jalan sendiri enggak dipegangan setirnya gitu kan Aneh aja ya otomatis mau gimana lah caranya begini nih Oh lihat ini tombol Oh ya biar terkenal dia ya maklum dia udah hampir dua tahun lebih disini dia kayak gitu udah maklumin aja lah kalau saya kan mau pulang Aduh Oke lah burunya sampai disini belum jangan lupa ya di like subscribe comment share dia disomplak Bro Oke Bro sampai disini semangat kawan-kawan pelaut yang masih di darat yang masih nganggur nyari kerja berdoa berusaha jangan main sikut kalau udah di kapal Oke gitu aja bro ya vlog yang nggak bermanfaat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi